Halo guys, welcome back again to youtube channel, masih bersama saya di tutorial sukses, tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan kali ini saya ingin berbagi khusus untuk keteknikan ya kepada orang-orang yang bergelut di bidang keteknikan ataupun di bidang tentang power plant, boiler, tentang di pabrik lapas sawit maupun pembangkit-pembangkit yang berhubungan dengan boiler atau kettle uap ya nah disini saya akan berikan yaitu pemaparan saya dan pemaparan dari materi ini ini konsepnya tentang boiler dan judulnya saya buat adalah pemahaman dasar atau basic knowledge terhadap boiler operation, maintenance dan juga troubleshootingnya ya by tutor sukses semoga kalian menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru atau yang sudah tahu semoga ini merefresh kembali pengetahuan kawan-kawan bapak ibu sekalian dan lebih tersistematis dan terprogram apa yang menjadi tujuan dari pribadi tujuan dari organisasi maupun perusahaan tempat bapak ibu atau anda bekerja dari pada lama di opening kita langsung ke materinya aja yang pertama adalah pengertian boiler ya pengertian boiler adalah berasal dari kata boiling atau itu disebut dengan mendidih atau menguap nah kalau simpelnya kawan-kawan kalau merebus air yang diatas kompor gas atau diatas tungku bakar airnya setelah dia akan mendidih atau menghasilkan uap ya nah boiler itu adalah pembangkit tenaga uap ya karena dia menghasilkan uap boiler atau pesawat uap sederhana yang berfungsi mengkonversikan disini saya berfungsi mengkonversikan energi kimia menjadi energi panas dan uap dengan uap ya dia bertemperatur dan bertekanan tinggi artiannya adalah boiler itu mengubah energi kimia menjadi energi panas dengan temperatur dan tekanan yang tinggi eh dan next nah Hai pengertian boiler dapat digunakan juga untuk berbagai perluannya bisa PLTU membagi seteraga uap juga perusahaan kelapa sawit dan ini pabrik-pabrik kelapa sawit membutuhkan boiler yang selanjutnya pengolahan kelapa sawit ya di setiap stasiun stasiunnya yang memerlukan steam jadi memerlukan boiler dan lain-lain ya maaf agak bising nah kita lanjut secara boiler itu bagaimana sih supaya kita tahu dulu siapa yang meneliti dulu ya pada tahun 2012 Thomas Newcomb dan John Kelly membuat mesin uap pertama ya selanjutnya uap yang dihasilkan oleh boiler dihalirkan ke dalam mesin uap untuk mengangkat piston ke puncak ya boiler it boil setelah itu diinjeksikan air ke dalam mesin uap maka tekanan uap menjadi turun maka piston akan tertarik kebawah sistem ini akan menimbulkan gerak naik turun dari piston kalau kawan-kawan lihat ini masih ada kereta api tenaga uap ya Nah tahun 1764 ternyata sebuah mesin yang diciptakan oleh Newcomb tadi di reparasikan oleh James Watt sehingga pada tahun tahun 1769 ternyata James Watt yang memiliki hak patent ya jadi hak patent dari mesin uap ciptaannya seperti itu nah klasifikasi boiler ya Oh klasifikasi boleh itu berdasarkan jenis pipanya di sini pipa api juga pipa air dan boiler nya kombinasi ya jadi ada boiler pipa api ada boiler pipa air dan boiler kombinasi antara pipa air dan pipa api boiler pipa api adalah fluida yang mengalirkan yang mengalir di dalam pipanya adalah gas nyala api yang membawa energi panas dan meminahkan ke air simpelnya ini pipa tuh ini pipa ya di dalamnya ini ada api ada flame disini ada api di luarnya ini inilah air itu di luar-luar pipa inilah air ya itu aja sih simpelnya ya seperti itu Hai dan selanjutnya Hai story stand-up karanya boiler pipa air-air mengalir dalam pipa sedangkan kemanus air itu diluar oleh gas gas asap yang berada di sekitar pipa-pipa itu jadi intinya boiler pipa air airnya di dalam pipa di luarnya itu api seperti itu ya dan boiler kombinasi merupakan kombinasi antara boiler pipa air dan pipa api ya jadi inilah basic dasar yang harus diketahui ya Nah inilah contohnya boiler pipa air atau pipa api sorry atau fire tube boiler ya biasanya sih industri-industri ini yaitu industri yang masih skala-skala industri kecil sampai menengah ya Nah ini boiler pipa air atau water tube biasa ini boiler boiler yang ada di pabrik kelapa sawit dan juga di PLTU ya boilernya juga menggunakan boiler pipa air atau water tube boiler ya tergantung kebutuhan seperti ini boiler kombinasi ya jadi yang ini boilernya pipa api ini boilernya pipa air seperti ini itu ini basic dasar yang harus ditahui adalah konversi satuan temperatur contohnya dari derajat celcius diubah menjadi Fahrenheit ya ini harus tahu juga supaya nanti di temperatur gaussnya atau termometer gaussnya seandainya dia derajat Fahrenheit kalian ubahkan rajat Kelvin maupun dari derajat Kelvin kembang ubah menjadi derajat celcius seperti itu yang selanjutnya working pressure ya atau konversi satuan tekanan di sini working pressure tekanan kerja bilernya biasanya ada disebutkan working presinya 300 pound square inch gauds ya jadi di ternyat di pressure geeksnya nanti ada dia 300 PS IG ya jadi kalian ubah caranya seperti ini 300 PS IG dikali 0,0703 dapat sekian terus saya bulatin aja kayak yang kecil 21 kg dirubah menjadi bar dikali 0,981 jadi kalau kawan-kawan atau bapak ibu atau operatornya melihat di pressure geeksnya 300 PS IG berarti dia sekitar 20,6 bar ya nah seperti itu nah terus kalau disini konversi satuan atau power atau daya ya jadi kalau satuan HP kita ubah menjadi kw contoh disini sih biasa ini di nemplit nemplit pada pompa dan motor listrik ya jadi kita bisa konversikan satuan dari HP menjadi kw jadi kebutuhan listrik atau power jadi kita ketahui Oh ini 20 HP ya kita ubah ke kilowatt jadi sekian Oh jadi kita butuh daya daya listriknya sekian seperti itu sih ini harus tahu yang basic-basic dasar ya dan di jenerali secara umum boiler-boiler dan pemakit energi yang ada di pabrik kelapa sawit Indonesia ada bidrum boiler dan energi ya dia ada percuma biasanya ada lower drum upper drum ini sering disebut juga dengan steam drum ya steam drum Hai dengan steam drum Hai steam drum ya steam sorry saya kurang lahir sih ya pokoknya di inilah steam steam drum ya yang dibawahnya ini water drum ya di sini water water Oke enggak 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 ya water drum ya Oke water drum ya objek terus ada hitter tuh hitter yang ada di samping left hand side boiler ya sebelah kiri sebelah kanan ada tuh seperti tambung ya kamu agak panjang dia memanjang Hai politik hija downcomer ini biasa dia ada tiga tiga jadi enam yang besar di depan boiler tupa bagian front front furnace atau front plate ya Hai dan ada tipa-tipa konfeksi atau generasi untuk ini di bagian ada di bagi koneksi ini antara ini tadi antara lower drum ke upper drum dihubungkan dengan generating tube ya seperti itu terus pipa-tipa tutup water wall ya pipa-pipa yang di sebelah kiri-kanan bagian furnace ya itu betul-betul Nah kita perlu pengecekan fisik boilernya ya sing kita koros cek satu-satu boiler harus dikonstruksikan dengan benar dulu aksesoris boiler sudah terpasang yang ketiga ya yang ketiga flood mowbray ini adalah alarm ya alarm alarm air yang ada di di dekat steam drumnya Hai Oke terus dapur boiler atau furnace boiler sudah di dipasang batu refraktori terus rockwool terus casingnya Hai dan ini kemiringan dan gap antara antar target telah sesuai ya ini sekitar 10 derajat ya enggak enggak sampai 10-8 sampai 10 kemiringan grade-grade ini grade artinya ini seperti lantai ya lantai untuk tempat pembakaran untuk bisa batubara maupun fiber maupun cangkang ya Nah setelah itu eh bisa uji coba yaitu jalankan motor Hai tanpa beban selama 30 menit ya untuk mengetesnya setelah itu jalankan fan juga tanpa beban dan menutup dempernya temper dan selanjutnya semua demper digerakkan atau ditandai bagian open dan close nya ya terus periksa juga di bagian ducting event juga rotary valve ya dan motor-motor sisa periksa apakah ada potongan-potongan besi di dalamnya atau debu-debu yang yang bisa saja eh menyebabkan kerusakan atau terganggu nya sistem operasinya dan next terus periksa instrumen kontrol ya dan kabel atau wiring ya dan pastikan interlocknya berfungsi dengan baik artinya ini interlocknya ini hubungan antara ini harusnya C ya interlock ya Hai setelah itu menjalankan pompa juga air tanpa beban dan periksa ya arah putarannya nih ya putarannya terus periksa pemikiran pada pompa turbin saya enggak ahli sih di bidang ini pompa turbin periksa support dan steam track ya ini untuk menyaring udaranya ya biar biar steamnya uap-uapnya terjebak ya disini pastikan saringan terpasang pada inlet pompa ya Hai nah terus biar jangan kotor itu jalankan tombol alarm water level dan semua penematik instrumen terutama berhubungan dengan penggerak damper ya kalau penggerak damper di ini instrumen penematiknya bisa bisa saja seperti posisional seperti double active cylinder biasa ini tuh buka tutup damper Hai next ya untuk setelah dicek seperti itu setelah konstruksi selesai secara overall udah turnover mungkin sudah diselesaikan semua maupun tentang lepan list dan sebagainya hal-hal yang menyangkut dokumen kontrak seperti itu di sini slow fairing ya harus lo fairing artinya itu pemanasan awal ya sebelum menggunakan ya pertama-tama isi akhir dalam keadaan normal normal water level ini sekitar 50-60 persen ya nyalakan api kecil di tengah rangka bakar ini maksudnya kalau menggolau rekomendasi dari kami atau saya itu gunakan kayu bakar letakkan kayu bakar seperti membuat api unggun tapi api unggunnya ini berada di tengah-tengah dari luasnya dapur ya jadi dia berada di tengah-tengah terus lama slow fairing pastikan air terus dalam keadaan normal ya jangan sampai kosong ya nanti bisa menyebabkan overheating pada tub tub boiler ya dan jika semua dan jika kelembapan air hilang itu sekitar 14 hari ya maka api bisa dimatikan dan boiler dibiarkan dingin dingin secara alami maksudnya ini yaitu dibuka aja pintu fire door nya terus demper-demper nya manhole manhole nya supaya udara-udara atau angin bebas keluar masuk kedalam boiler ya setelah boiler dingin drain air boiler dan sirkulasikan air ke boiler ya di-drain artinya di kurasnya terdibuang ke Hai dan disirkulasikan lagi air dipompakan maksudnya Oh ya semua ketaham kita next ya semikal boiling out ya periksa boiler dan buang semua kotorannya dibuang baru setelah dibuang semua kotorannya yang terlihat ya tutup boilernya kecuali manhole yang ada di steam drum ya ada kan tuh manhole yang ada di steam drum manhole ini artinya lubang untuk masuknya manusia untuk pengecekan bagian internalnya seperti itu ya atau pengisian isi air sampai bawah manhole level upper drum ya sampai di bagian bawahnya masukkan bahan kimia kedalam boiler biasanya kostik soda ini orang semikal bisa terpaham ya apalagi orang laboratorium atau orang lab tutup manhole dan false dan kaktuk tambahkan air sampai tiga perempatnya tiga perempat level gas itu berarti sekitar 80% ya next kita buat nyalakan HP di dapur dan naikkan tekanan seperlahan sampai sepertiga ya tekanan kerja working pressure tadi sepertiganya contoh dia 35 bar mungkin sekitar 7-10 bisa ya indah ini ditahan selama 24 jam Hai dan blow down boilernya setiap 4 jam tambahkan air ke dalam boiler jika merasa kurang ya Hai setelah boiler dibuang untuk Boiling out boiler ringan ceramik jika tekanan sudah turun 15-20 PSG tadi oleh yang belum paham ini Coba lihat di detik-detik sebelumnya cara merubah pesik ini menjadi bar dan kato pensilasi dapat dibuka untuk menurunkan tekanan atau pressure ya dan bila boiler telah dingin bukan manhole level upper drum ini upper drum ya saya singkat aja dan lower drum artinya water drumnya dibawa cek secara visual cek secara fisik dari luar saja cek falsenya kalau ada yang tersumbat ya bongkar atau ganti baru seperti itu ya kita next lagi isi air dengan pompa sampai ke level kerja boiler ya periksa sehingga bahwa level alarm berfungsi dengan baik maksudnya level alarm disini adalah mau beri tadi ya buberi tadi kita next ya menghasilkan uap atau steam pada boiler yang masih baru ya jadi baru dikonstruksi sudah selesai konstruksi bila tekanan mulai terlihat bertambah pada pressure gas buka kato sentilasi untuk pembuang udara yang terperangkap di dalam boiler laju pembakaran dapat ditingkatkan dengan membuka pintu api di bagian bawah ya dan demper juga dibuka pastikan demper dalam posisi terbuka sewaktu slowfaringnya temperatur terbuka ya pada waktu kita slowfaringnya dan ini artinya pintu api ini pintu sebagian bawah ini asbid ya naikkan tekanan uap hingga 150-175 PSG ya periksa sambungan padalah selasaan atau welding dan flank apakah ada bocor ya kalau bocor coba cek gasketnya 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 gasket sama pengencangannya sudah kata tidak people enaknya terus pastikan tidak ada kebocoran uap sehingga boiler dapat digunakan pada tekanan kerja yang sesuai ya lihat kebocoran-kebocoran yang terjadi kalau ada kalau masih ada diperbaiki aja diri ke setelah laju pembakaran dapat ditingkatkan setelah untuk mencapai tekanan kerja penuh ya ide ini artanya ID fan ya indah indah draft fan artinya ini fan yang untuk menghisap udara dapat dapat di operasikan atau distarkan setelah suhu suhu gas suhu gas di flugas itu 120 derajat celcius tuh biasanya di flugas dak itu ada termometer dibuat di sana terus operator bisa melihat suhu itu sebagai indikator sebelum dilakukannya startup dari indah draft fan ya Nah selanjutnya untuk menghasilkan uap pada boiler baru bila boiler boiler telah mencapai tekanan kerja periksa periksa berikut ini ya yang harus-harus diperiksa ini pastikan manhole upper drum atau steam drum dan water drum ini api artinya upper drum dan lower drum handhold terus mudhole pada meter tidak terjadi kebocorannya handhold buka satu persatu drain valve ya drain valve dalam beberapa detik saja pusingan atau utara terus tutup lagi ya untuk memastikan bahwa valve tidak ada yang tersumbat ya jadi dia oke lancar dan next ya eh terus yang hal-hal diperiksa ketika eh boilernya masih baru periksa kita water level geeks ya level water level geeks ini yang ini tuh ya tutup-tutup buang tutup-tutup air kutub-tutup saluran buang ini ini yang saya disini ini ada dia katuk untuk buang Hai saya ganti warnanya dulu oh nggak bisa ya ini namanya yang paling atas ini saya bilang ini adalah saluran atau katuk uap atau valve uap di sini valve air yang ini drain ya atau untuk penguras atau pembuangnya ya dan kawan-kawan bisa lihat di sini katuk seluruh untuk buka buka katuk dan inilah kawan-kawan yang harus konfirmah bukan konfirmah saja ya karena disini sudah jelas cara-caranya tutup yang terakhir tutup katuk saluran buang terus buka katuk uap terus buka katuk air air akan naik dalam level gos yang akan menunjukkan level air yang sebenarnya ya seperti ini ya dan kalau kawan-kawan yang sudah terbiasa mungkin sudah ahli ya di bidang ini terus buka blowdown valve untuk mensim mensimulasikan kondisi air tinggi dan rendah biasanya blowdown valve ini di bawah di bagian dekat dengan biasanya sih desk kolektor atau di dekat header ya header sebelah kiri atau kanan tergantung konstruksinya terus kalau sudah dilakukan ini terus steam test artinya pengujian steam atau uapnya biasanya dan setting valve ini biasanya dihadiri oleh para disnakker ya disnakker dan owner dan juga kontraktor seperti itu kita next lagi ya menjaga tugas operator boiler ini menjaga pembakaran yang baik dan mengontrol lupan bahan bakar guna mempertahankan tekanan kerja boiler ya working pressure nya yang kedua menjaga kesimbangan antara aliran udara untuk mencapai pembakaran yang baik ya antara force drive dengan Hai i index drive friend itu harus timba kalau di draft coach nya ada dia di panel room nanti ada di situ ada kontrolnya di bagian itu kalau dia 0 itu bagus dan ada di satu lagi di bagian dan IDF nya minus 50 0 sampai minus 50 masih bagus menjaga level air yang benar ini kondisi selalu normal ya 50 sampai 60 oke itu terus water level coach nya terus aktifal dan mubre dan nempernya ya diuji ini itu supaya memastikan bahwa berfungsi dengan baik periksa impulse piping transmitter transmitter bisa transmitter steam flow bisa juga transmitter pressure ya kalau ada kebocoran periksa aja pipingnya mungkin eh mungkin dia ada yang bocor silnya ataupun bagian eh apa sih namanya bagian pipingnya pemimpinnya pemimpinnya itu ada yang bocor seperti itu memblow down boiler sesuai dengan kebutuhan dan apabila diminta oleh client engineer ya Hai membersihkan dapur setiap jam guna membuang kotoran dan kerak ya jadi Hai keringkel klinker klinker yang ada di dapur boiler itu harus dibersihkan supaya Hai proses pembakaran atau proses sirkulasi airnya tetap optimal tuh mau operasikan suit lower bisa steam suit blower steam suit blower ataupun sonic suit blower ada dia menggunakan steam ada dia menggunakan udara ya ini untuk eh menjatuhkan si bahasa atau menghembuskan eh udara-udara yang menempel terhadap ada pipa-pipa digenerating tube terus mengontrol kualitas air umpan maksudnya ini air deminnya yang dari WTP water treatment periksa drain periksa dan bila perlu semua air filter regulator juga ada air atau kondisator jebak itu bisa juga merusak pneumatiknya ya kalau ada air masuk untuk ke sistemnya secara kutus berkaitan dengan poin yang disebutkan di atas rutinitasnya setiap sip ya water level Gauss pengujian level water level telah diurahkan ya di halaman sebelumnya telah menduk satu disitu saya buat yang kedua ya mau break ini untuk alarmnya ya karena sangat penting air itu sangat sangat berpengaruh juga terhadap operasional boiler ya dan ini kalau high dan first second belt alarm second second low ada seri nya nanti dan boiler trip ya kecuali rotary valve dan motor fit fit water pump ya dan pastikan flash chamber ini flash chamber ini harus selalu bersih ya dan tidak ada ya supaya tidak menyebabkan adanya kelainan fungsi ya Hai terus disini suit blower harus dipresikan secara berurutan dari depan sampai ke belakang jadi ada tiga sih biasanya di kiri di left hand side water wall sama di right hand side water wall ya untuk memastikan kondisator pada pipa-pipa generasi untuk supaya uap ini mengalir secara seluruhnya ya di sini juga Hai jika baca hal pengukur temperatur kok menunjukkan Hai suhunya di atas lapu 280 nanti di temperatur yang ada di flugas itu suhunya 280 berarti terjadi penumpukan debu langsung aja operasikan suit blowernya ya seperti itu katup suplai uap harus ditutup bila suit blowing selesai Hai dan katup drain dibiarkan terbuka supaya tidak terjadi korosi pada pipa seperti itu Hai masalah air ya masalah utama sering menyebabkan diserakaan ya biaya perbaikan mahal dan bo biaya operasi pada operasinya boiler pada kondisi rendah ini menyebabkan perbaikannya mahal ya karena bisa menyebabkan overheating pada tutupnya ya peringatan yang terdengar pada posisi rendah pertama adalah bel alarm dan panel alarm akan memperlihatkan lampu kuning ya ingat nih kuning posisi rendah pertama tuh dan pada posisi rendah kedua tuh sirene dan panel alarm akan memperlihatkan lampu merah tuh ya merah kuning hijau itu ya Hai Sorry itu udah dan setelah mencapai rendah kedua udah dua kali ini rendah kedua timernya di setting atau diatur 10 detik untuk operator melakukan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan level airnya atau posisi normal ya kalau operatornya dia gagal maka semua fan akan mati yang baik edif and forstrap fans sekunder airframe primary pen full feeder fan ya akan mati secara otomatis tuh nah jika kondisi alarm panel terus merah itu menunjukkan posisi rendah kedua maka tindakan yang harus dilakukan yang pertama itu hidupkan kompa air umpan air air umpan tambahan buka bypass-bypass yang ada di dekatnya itu sehingga level air kerja normal dipulihkan ini sebabnya dia bukan melewati valve lagi tapi dia langsung ya seperti itu terus periksa penyebab airnya rendah dan atasi masalahnya bisa jadi mungkin karena adanya pipa yang kecah ya terus dalam hal yang tidak diinginkan dimana tidak dapat mengumpahkan air ke dalam boiler karena masalah tertentu maka boiler harus di stop ya atau dimatikan dan ada prosedur mematikan boiler kalau dalam keadaan darurat yang pertama itu hentikan semua pemasukan bahan bakar matikan semua dari full gate ya full gate nya full gate itu matikan tutup langsung untuk gate nya gate pemasukan bahan bakarnya langsung menarik semua ini barang api dia perboilernya tutup langsung main steam valve nya seperti biasa orang bilang sih kemarin itu gardu induk ya turunkan langsung tekanan dengan menarik ini safety valve yang diatas steam drum itu secara manual dan buka atau ventilasinya ya supaya tekanan itu langsung cepat turun dan pastikan semua fire door itu terbuka terus aspit dan demper juga Hai terbuka penuh untuk meninginkan boiler kita next ya Nah ini tuh kalau terjadi pipa pecah ya pipa cetah pipa pecah mengalami pemanasan lokal ya bisa saja disebabkan oleh kerak ya atau adanya kelainan mekanis Hai maka tindakan yang dilakukan seperti ini tuh nantikan pemasukan bahan bakar dan semua api dalam api muda darat semua api di dapur kondisi level air second low ya Boiler akan trip secara otomatis tuh isolasi boiler dengan tekanan menutup steam main steam valve yang ke arah eh apa namanya BPV ya baik pressure vessel atau keturbin dan buang tekanan secepat mungkin dengan menarik handle safety valve dan buka seperti tadi kato kudaranya bila bahan bakar telah Hai ditarik biarkan pintu terbuka pintu abu pintu demper tetap terbuka untuk meningkat boiler ya untuk mencegah kerusakan jika mungkin level air ya harus dipertahankan dalam keadaan normal ya hingga dapur dingin dan perlu diingat bahwa arti breakwalk ini seperti refractory itu seperti fire firebreak refactory refractory tile dan isolation tile ini masih bisa ya menyimpan panas dalam periode tertentu jadi jangan sembarangan masuk ke dalam ya nanti bisa-bisa jadi dipanggang ya seperti itu dan tinggi air ya kondisi tinggi air di boiler ditunjukkan oleh alarm yang terdengar lampu kuning ya yang menyala pada panel alarm meskipun hal ini tidak berbahaya ya ya tidak berbahaya memang tuh ya tapi kalau level airnya selalu tinggi bisa menyebabkan carryover ya carryover di sini adanya gelembung udara pada air yang bisa menyebabkan kerusakan pada terubik uap terkhususnya kisi-kisinya ya blade blade nya dan kondisi dapat bersifat sementara akibat fluktuasi beban ya jika terus terjadi level air yang belum naik maka maka yang kalian lakukan atau konfirmat adalah blow down boiler ya hingga level airnya normal 50-60 ya kalau perlu mati aja dulu pembahannya sementara supaya level airnya normal dulu air di apa ini VH boiler dan energi dan boiler pada umumnya secara otomatis dikendalikan atau dikontrol oleh elemen tunggal dan tiga elemen yang dapat program Hai nah ya di selanjutnya di dasko lektor dasko lektor itu setelah dari generasi untuk eh gener dari ini dari dari generasi untuk pas ya nanti ada dasko lektor ya dasko lektor ini adalah pengumpul debu ya kumpul debu gas yang masuk dari inlet fan ya inlet fan yang dirancang ya yang menyebabkan gas berputar ya di kolektor tub seperti tabung tapi ujungnya itu mirip kerucut ya mengerucut ya karena pengaruh isapan dari IDF menyebabkan gaya sentri pungkal jadi partikel-partikel padat akan membentur dinding pipa sehingga kehilangan gaya jatuh ya dan dia jatuh ke lubang bagian pipa dan gas yang bersih akan ditarik oleh dari dalam dan mengakhir melalui spiralfet dan keluar melalui sektor menuju cimney ya seperti itu cimney dan fan cimney atau cerobong asap dengan sistem tarikan gas asapnya memungkinkan dapur dapat berfungsi secara efektif ya udara yang diperlukan untuk pembakaran di boiler itu ada sistem tarik alami atau natural draft draft system natural draft system ini artinya tidak ada bantuan dari fan-fan yang berfungsi yang kedua ada sistem tarikan mekanis atau mechanical draft system ini menggunakan bantuan dari fan-fan dan sebagainya ya tarikan udara di dalam sebuah sistem alami dapat dengan ditingkatkan dengan cara menaikkan temperatur gas buah biyah dan dengan cara meningkatkan cerobong asap ada tiga ya jenis tarikan mekanis ya yang pertama yang pertama itu sistem tarikan tekan atau menggunakan force draft ya yang kedua sistem tarikan hisap atau hindat sitraf terus yang ketiga tarikan kombinasi yang selanjutnya cimney dan fan sistem tarikan paksa ya atau sering disebut hindat strafven IDF ya fungsinya sebenarnya mengkisap ya gas asap dari hasil pembakaran menuju ke cerobong asap atau cimney ya yang kedua dia menjaga mempertahankan persimbangan antara aliran udara atau draft sehingga pembakaran efektif ya ini tuh fan-fan yang ada yang biasa ada pada boiler ya ya force draft fan ya ini pembakaran efektif terus memberikan udara sekunder tambahan untuk proses pembakaran membersihkan lubang-lubang dari kemungkinan tersumbat fiber atau canggung atau batubara ya terus yang ketiga ini overfire fan ya ini bersama IDFan indats draft fan dan force draft fan mempertahankan aliran udara atau draft di dalam boiler sehingga pembakaran efektif terus memberikan udara sekunder tambahan untuk proses pembakaran biasanya disini secondary event dan primary event ya di sini ada juga namanya fungsi derven ya ini itu menghempuskan bahan bakar yang masuk dari cut atau untuk masuknya bahan bakar sehingga pembakaran ini anginnya ini untuk mendorong ya bahan bakar supaya ketika di dalam dapur itu dia menyebar merata ya sampai ke belakang furnace kita next ya ini maintenance schedule atau schedule perawatanku di drum boiler ini pedoman ya yang dapat diselesaikan dengan pengalaman operasional dan rekomendasi ya dari masing-masing manualnya ya jadi setiap hari cek airnya yang kedua blodon periksa sampel air blodon yang ketiga periksa water level got si ada tabung water column atau stay glass ya tidak ada tersumbat terus cek safety falsenya memastikan safety falsenya masih berfungsi melejakan pompa ya pompa siaga atau stand by pump terus bisa bearing ya Bering ini biasa sih di di defense ring ada di conveyor ya ini harus dicek ya suhunya ini jangan sampai 90 derajat celcius ya terus jangan lupa dikasih grace ya periksa pompa van dan motor juga terbunyi betarnya tidak biasa ya coba dianalisa penyebab masalahnya apa apakah karena sudah harus atau dia bergesekan dengan casingnya setiap minggunya ya periksa level minyak atau debu yang melekat pada filter regulator ya pada kompresor ada biasanya itu filter ya untuk menyaring debu yang kedua gunakan dia gemuk tahan panas pada wear plate ya dari grade yang bergerak untuk itu builernya ya free reci protein grade ya atau bergerak seperti tahu enggak eh seperti tank gitu ya itu artinya resoporting grade ya periksa raga bakar jika ada yang beko patah siap segera banti ganti ya Hai terus periksaan dingin dapur apakah terjadi ini saya bilang tadi linker ya kalau operatornya rajin ini pasti setiap minggu dibersihin tuh lingkar-lingkarnya ya supaya eh sirkulasi dari buak yang ada atau air di dalam tub itu nopal dan terjaga ya akan halnya kalau dalam boiler yang bergerak tadi receh reci protein grade ya kerang yang terbatas jadi disamping akan menggerakkan memberikan beban ya malahan makin berat tuh kalau nambah contoh nih ada niteng klien naik klien ada batu tuh mengganjal di tanknya itu di untuk yang jalannya itu di disitunya terus pasti akan lebih menambah beban berat dan bisa terjadi perusahaan secara perlahan atau terkikis ya selanjutnya periksa kebocorannya pipa ini hidrolik untuk ini untuk resipu tingkatkan karena menggunakan hidrolik ya sistem hidrolik terus periksa apakah draft berikutnya berfungsi dan baik kalau kalau enggak berfungsi lepaskan ya draft gapnya dari pipanya dan kembuskan ayin ke kompon dari kompresor ke impulsifai untuk bersihkan mana tahu ada abu yang tersumbat terus load-down hitter-hider samping dari samping dan hidup depan ya 2-3 kali selama 30 detik setelah boiler dimatikan dan tekanan boiler lebih kurang 50 PSG ya terus peliksa arti sliding gate ini untuk masuknya bahan bakar ya apakah bisa digerakkan kalau kalau agak susah atau 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 macet setiap minggu ya periksa nozzle terus pakai elevator ya aslasannya bunyi alarm dan belnya ya buang abu di bawah grade atau rangka bakar kalau untuk boiler resipu tinggeret ini periksa level minyaknya di hidropaknya terus bersihkan smoke day city ya dan gelas penerimanya terus periksa tegangan rantai ya pada bucket elevator kalau ada atau Scraber ya berikan pelumas ya untuk Scraber terus lumasi rantai ya di wet bebas ya kan kadang ada rantainya tuh yang dia menggunakan resipu tinggeret ya tahu yang menggunakan chain lah chain grade periksa dan catat semua ya harus Hai atau hamper dari motor terus berlaku rumah pada motor-motor atau atau rotating equipment lah yang menggunakan penuh master terus setiap bulan ya periksa periksa pelumas pada smofen dan bantalan pada pompa jangan lupa kasih kris beri pelumas pada tangkai atau steam ya tim ini pada main steam valve tangkai itu artinya batangnya ya tangkainya tuh pada steam valve ya periksa baut baut enak bolt enak ya pada fondasi boiler dan ketatkan atau dia kencangkan bautnya ya terus ya kong-kong harus sering memeriksa juga impeller pada i-defense dan i-f-i-i-defense dan f-defense disini sore salah-salah tuh disini mana tahu getaran atau vibrasinya tidak normal di atas dari sebelas segera lakukan balancing ya terus train with us conveyor bersihkan dan percaya rusasan dan konferi perbaiki ya kalau ada yang tidak normal dari rantai dan next ya maintenance setiap bulan periksa gearbox nya pendulung ya pendulung Chris periksa gas kolektornya terus periksa gasket ya gasket atau benang asbestos yang warna putih eh kali tambang tapi di warna putih ya itu tahan panas infeksi bandas kolektor hopper dan ganti ya jika perlu kalau udah rusak next terus periksa ya train pada chimney kalau udah menumpuk banyak tuh abu di bawah ya klien ya kawan-kawan pasti keluarin gitu terus i-defense jika ada penumpukan air ya terus bersihkan eh karbon brush ya i-defense untuk motor tipe sleep ringnya ini terus dipek terus periksa safety valve ya ini shoot sonic shoot blower ini yang saya bilang tadi itu untuk menghempuskan ya udara eh bukan udara sih dia akan mengeluarkan suara di dalam generasi untuk menjatuhkan abu-abu yang menempel pada generasi untuknya terus trainer ya penyaring ya Hai terus kalau setelah maintenance selama tiga bulan ya bersihkan ya permukaan luar mulut dengan angin tadi tekanan angin itu terus periksa susunan batunya ya Apakah masih normal Apakah ada keretakan atau ada yang amruk atau hancur ya yang selanjutnya selama 6 bulan dan periksa main hole ya main hole dan periksa bagian dalamnya ya main hole apakah ada bocoknya terus periksa jantung antara primary hole cyclone dan bevel plat ya ganti plat scraper yang usap setemper terus periksa gas bevel ya gas bevel jika ada gap maupun refractory pecah ya atau cash double yang rusak atau coran yang usah ya kawan-kawan harus perbaiki refractory atau di cor ulang terus yang ketiga ganti rakam bakar yang sudah terkikis atau sudah tidak layak lagi ya yang keempat ya kita lakukan service pada steam main valve ya blowdown atau safety valve ya jika kawan-kawan merasa perlu dibersihkan atau mungkin settingannya tidak tepat lagi terus buka dan bersihkan semua saringan pipa ya di sini contoh untuk yang steam eh sonic subblower nya pecah dari kompresor juga ke positioner ataupun double active cylinder dari damper high defense sama F defense ya terus periksa pipa-pipa boiler apakah ada tanda erosi ya di daerah subblower tadi selencar itu jika perlu perlukan orientasi pengecekan pada subblower nya ya terus kalau periksa wiring atau kabel pada kita mau beri level switch ya dan cek pelampung sama bodinya kalau ada yang usah langsung ganti aja terus selanjutnya bersihkan bagian dalam pipa ya ini menggunakan fleksibel tube brush dan ini saya sudah lakukan ada video saya upload di video-video saya sebelumnya namanya mechanical cleaning tubes boiler dalam water tube ya ini membersihkan boiler dari scale atau kotoran yang menumpuk di dalam pipa-pipa boiler ya terus yang selanjutnya bersihkan dan cek tulang ya tangki daerator daerator itu berfungsi untuk menghilangkan kadar ion-ion dan kadar udara pada air sehingga air tersebut tidak mengandung udara ada lagi ya itu yang saja periksa batu-batu api atau firebrick ya atau fire atau brickwork ya pada dapur kalau di sini daerah Fasa 2 dan Fasa 3 cek aja kalau ada yang ada ampruk atau mulai retak atau berjatuhkan ya sekawan-kawan cek bersihkan dan perbaiki terus kalibrasi ya semua instrumen mungkin transmitternya terus mungkin Sido water level terus mungkin MC 43 nya atau mungkin juga dari transmitter ya terus eh yang dilakukan setiap enam bulan periksa ya kondisi sabuk atau belting ya dari semua fan maupun dia itu pulih dan beltnya harus bagus harus laras lah terus getaran pada bentalan pada fan harus dicek ya dari aksial horizontal vertikal terus teh terima kasih ya telah menonton eh menonton telah menonton video ini sih supaya ke pemahaman tentang dasar-dasar boiler maintenance boiler dan apa sih troubleshooting atau masalah-masalah yang terjadi pada boiler itu dan semoga terjawab melalui video ini kalau masih ada yang kurang jelas silahkan ya silahkan yang mau bertanya saya berikan waktu dan kesempatan dengan hormat kepada teman-teman di kolom komentar dan kalau ada yang saya salah silahkan kawan-kawan berikan masukan juga di kolom komentar thank you for watching until until video until the end of the video don't forget to subscribe and comment and see you again bye bye